Kebijakan minyak goreng satu harga seharga 14.000 rupiah per liternya ini sudah diberlakukan di retail modern. Dan menurut ketetapan dari pemerintah yakni pasar tradisional diberikan waktu selama satu minggu untuk penyesuaian maka artinya semestinya hari ini pasar tradisional sudah bisa menjual harga minyak goreng seharga 14.000 rupiah per liternya. Untuk mengetahui secara langsung di tempat saya melaporkan kini tepatnya di Pasar Mampang, Jakarta Selatan saya akan berbincang langsung dengan Bunani salah satu pedagang di Pasar Mampang, Jakarta Selatan. Ibu mungkin bisa diceritakan kepada kami harga minyak goreng di pasar tradisional ini harganya berapa Ibu? Kita sekarang masih jual harga 20 mbak yang 1 liter yang 2 liter masih 40 karena kita belanjanya masih mahal. Itu pun sekarang nggak ada sales-sales yang datang dalam minggu-minggu ini katanya minyak kosong-kosong gitu. Kalau untuk sosialisasi sendiri Ibu dari pihak pengelola pasar ataupun dari pemerintah apakah sudah ada yang datang Ibu? Ada sekali doang mbak sudah seminggu yang lalu sampai sekarang pun juga belum ada yang datang lagi jadi minyak masih jualnya kita masih mahal belum ada harga yang 14.000 padahal kita dengar di market-market di sualayan, di mall-mall itu katanya sudah jual 14.000 Jadi ini untuk minyak goreng seharga 14.000 rupiah ini belum bisa ya Ibu ya? Belum bisa karena kita belinya masih mahal kita pun sekarang sama sekali nggak punya stok kita belanja pun di agen-agen banyak yang kosong Tanggapan Ibu mengenai pemerintah yang menerapkan kebijakan bahwa kalau tidak menjual minyak goreng seharga 14.000 itu dikenakan sanksi seperti apa Ibu tanggapannya? Ya gimana ya mbak kalau kita jualnya kita belanja masih mahal kita jualnya juga mahal kalau kita beli udah murah kita pun juga harus bisa jual lebih murah Oke baik Bu Nani terima kasih banyak atas waktunya Pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa di pasar tradisional yang semestinya sudah bisa menjual minyak goreng seharga 14.000 rupiah per liternya ternyata hari ini belum bisa dijual oleh para pedagang karena stok yang kian menipis dan seperti yang kita ketahui juga bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng satu harga ini selama 6 bulan Dari Jakarta, Bunga Cinka Rituan, CNBC Indonesia Terima kasih